Dari kota Malang, Jawa Timur, ada bakso yang dibilang populer. Bumbu bakso bakar ini pedas dengan cita rasa khas bakaran. Cadas deh pokoknya. Warung bakso yang sudah berdiri sejak tahun 1965 ini memang legendaris banget, Pems. Awalnya, ia hanya menjual bakso biasa aja tuh. Kemudian dibuatlah inovasi bakso bakar. Bikinnya mirip kayak sate pada umumnya. Bakso tinggal ditusuk dengan lidi panjang, siram bumbu, dan bakar, Pems. Katanya bakso menjadi makanan khas Tiongkok yang dibawa oleh kaum imigran ke Indonesia. Dalam bahasa Hokkien, bakso memiliki arti daging giling. Hal ini merujuk kepada olahan daging babi. Seiring berjalannya waktu, bakso yang digunakan dibuat dari sapi, ikan, ayam, dan udang. Kuliner berkuah ini juga bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya pada masa dinasti Ming di Tiongkok. Katanya sang ibu kesulitan mengunyah olahan daging kesukaannya karena faktor usia. Anaknya kemudian mencari cara untuk memasak daging supaya lembut dan mudah dimakan. Nah, dari situlah tercipta bakso dari daging yang ditumbuk. Kemudian dibentuk bulat kecil agar mudah dimakan oleh ibunya. Terima kasih telah menonton!